alat pemanggang barbecue elektrik menaik 2 kg ini penutup ini culokan listriknya pasang disini ini bagian belakangnya daging ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini kita akan mengunboxing sebuah paket yang baru ini datang dan saya beli melalui shopee dan ini adalah alat pemanggang barbecue elektrik dan alat ini sudah tidak menggunakan lagi tabung gas sudah seperti kompor gas yang harus menggunakan tabung gas tetapi alat ini nanti digunakan dan dioperasikan hanya menggunakan listrik oke tanpa berlama-lama dan berbahasa-bahasa lain kita akan membuka paketnya dan kita lihat apakah kelengkapan yang ada di dalamnya oke dan buat teman-teman juga yang baru melihat channel ini channel ini beresikan tentang video tutorial editing tentunya editing video-video apa ya editing video game master dan video-video tutorial lainnya dan juga video unboxing alat-alat yang tentunya bermanfaat buat kalian oh iya oh iya alat ini saya beli dari Jakarta tetapi melalui shopee pihak ketiga jadi kurannya seperti ini ya dia cukup besar ini sudah naik 2 kg 2 kg atau 3 kg oke sekarang kita buka ternyata dusnya kosong dalam dus masih ada lagi dus oh dan ternyata kayaknya tokonya melapisinya dengan bubblewap mungkin agar terhindar dari apa ya bencuran-bencuran yang keras yang ditokan menyebabkan barahnya rusak atau pecah gak pecah sih eh iya pecah oke alhamdulillah dia sampai dengan aman dan tidak ada yang pecah siap ini di alatnya jadi yang pertama kita akan mendapatkan ini ini penutup untuk ini kayaknya ini untuk sayur deh oke ini kita dapatkan kemudian ini ini colokan listriknya dan juga ada iya ini dia ini colokan listriknya dan ini kayaknya untuk untuk volume pemanasannya dan nantinya ini disimpan dimana ya tunggu kita akan lihat oke dan kemudian ini untuk untuk apa ya oh ini untuk kano untuk pemegang ini jadi di sini kita dapatkan satu bau jadi nanti ini seperti ini botnya kita masukkan ke sini kayaknya sih soalnya aku belum coba dan kemudian ini kayaknya disini oh iya seperti ini cara memasangannya dan kalian harus membutuhkan obeng obeng bunga biar pegangnya biar pegangnya lebih erat lagi oke begini aja dan ini ini untuk apa ya pokoknya ini untuk kano untuk tempat minyak atau apa oke dan disini kita akan dapat satu manual book manual booknya cuma serembar dan cuma disini aja dibelakang gak ada oke jadi nanti yang ini itu kayaknya dipasang disini oke saya akan balik dipasang disini oke nanti itu kayaknya oh iya seperti ini jadi ini untuk kayaknya ini untuk penyalakannya disini ada ada tulisan satu dua tiga empat lima disini jadi kan dia ada tingkatannya untuk pemanasannya kayaknya yang paling panas itu warna nomor lima soalnya disini yang warna merah cuma nomor lima dan kadang itu warna merah itu identik dengan apa ya pemanasan yang cukup panas oke dan bahannya itu terkuat dari apa ya bilang besi juga bukan apa ya udah aja kulihat dia terubah dari bahan apa oke cuma seperti ini ini bagian belakangnya wow ternyata disini anu ini cacat sedikit kayaknya pas kena benturan deh oke kita akan angkat dulu iya kayaknya dia pecah seperti ini bentuknya oke oke kemudian oh iya kayaknya yang tadi ini ini untuk minyaknya nanti jadi tapi ini kok plastik ya untuk minyak iya ini ini cer pasangnya oke tunggu aku liat dulu kayaknya cuman seperti ini aja bisa sih oh seperti ini eits kok ke atas ya kayaknya seperti ini deh bisa jadi seperti ini soalnya aku masukin lurus di kamar oke cuma itu aja alatnya plastik cobu bukan disitu bukan ini aku lihat dari deskripsi produknya oke untuk mungkin karena video ini cuma video unboxing jadi disini kita tidak akan mengates karena kayaknya untuk pengetesannya itu nanti kayaknya akan memakan durasi video yang cukup lama jadi nanti untuk video testimoninya nanti saya akan buat di video berikutnya oke mungkin itu aja untuk video unboxing kali ini oh iya di bagian bawahnya ini yaitu kayaknya aluminium bukan plastik plastik aluminium kayaknya plastik deh oh iya plastik bagian bawahnya plastik oke mungkin untuk video unboxing produknya sampai disini saya karena lebih yang di maafkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di video testimoni selamat menikmati